Halo ko friends, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan sifat-sifat eksponen dan sifat akar yang sudah aku tulis dengan tinta hijau ini ya Oke, pertama-tama disini kita kerjakan dulu untuk yang A Oke, disini pertama-tama untuk yang A itu jika ada akar ganjil dari bilangan negatif maka itu akan selalu negatif ya Oke, karena disini itu adalah akar ganjil ya, karena disini akar 3, 3 itu kan ganjil ya Kemudian akar ganjil dari bilangan negatif, nah karena yang di dalam akar ini adalah bilangan negatif maka itu akan selalu negatif Jadi bisa kita tulis seperti ini ya Oke, ini yang A itu bisa kita tulis menjadi minus akar 3 dari 40 Nah, kita tahu 40 itu adalah 8 dikali dengan 5 Oke, jadi ini adalah minus kemudian akar pangkat 3 dari 8 dikali dengan 5 Nah, disini kita pilih angka 8 kali 5, karena disini kita akan membuat perkalian 2 bilangan bulat yang mana salah satu bilangannya itu adalah bilangan kubik Nah, dalam hal soal ini dipilih 8, karena 8 itu merupakan bilangan kubik atau 8 itu berasal dari 2 pangkat 3 ya Oke, kita tahu 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya, berarti bisa kita tuliskan ini menjadi minus akar 3 dari 2 pangkat 3 kemudian dikalikan dengan 5 Oke, sesuai dengan sifat akar 2 pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kemudian dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 5 Oke, nah kemudian disini ini karena akar 3 dari 2 pangkat 3 itu bisa kita ubah ya bentuknya Seperti ini kita ubah bentuknya menjadi pecahan, maka ini akan menjadi minus akar disini 2 pangkat 3 kemudian kita kalikan dengan berarti ini 1 per 3 ya Oke, kemudian dikalikan dengan akar disini akar pangkat 3 dari 5 Oke, nah kemudian disini ini bisa kita kali ya, ini karena A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N itu akan sama dengan A pangkat M dikali N Berarti ini bisa langsung kita kali ya, ini kita coret maka nanti akan menghasilkan minus 2 Berarti disini kita tulis aja ini minus 2 kemudian dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 5 Oke, berarti ini adalah hasilnya untuk yang A Kemudian untuk yang B Oke, untuk yang B disini berarti bisa kita tuliskan seperti ini ya Akar dari Akar dari P pangkat 4 Kemudian Ki-nya ini bisa kita langsung kurangkan dengan menggunakan sifat yang disini Itu ada Ki pangkat 3 kemudian dibagi dengan Ki pangkat 1 Berarti Ki-nya bisa kita tuliskan menjadi 3 dikurang dengan 1 ya Oke, kemudian ini dibagi dengan R pangkat 2 Oke, maka ini akan sama dengan akar dari P pangkat 4 kemudian dikalikan dengan Ki pangkat 2 Kemudian dibagi dengan R pangkat 2 Oke, nah kemudian ini berarti bisa kita tuliskan menjadi P pangkat 4 kemudian dikali Ki pangkat 2 Dibagi dengan R pangkat 2 Nah, ini dipangkatkan dengan Disini karena akar pangkat 2 ya Disini harusnya 2 Tapi karena akar 2 itu biasanya ini yang nggak ditulis Jadi ini kita tuliskan adalah pangkat setengah ya Oke, nah disini kita tambahkan sifatnya ya Ini jika ada A kali B Kemudian dibagi dengan C Kemudian dipangkatkan dengan M Misalkan Itu akan sama dengan A pangkat M Kemudian dikalikan dengan B pangkat M Kemudian dikalikan dengan C pangkat M Oke, maka ini akan menjadi sama dengan P pangkat 4 Oke, 4 kemudian ini dikalikan dengan 2 ya Karena disini jika ada pangkatnya seperti ini ya Jika di dalam kurung kemudian dipangkatkan lagi dengan suatu bilangan Maka itu akan sama dengan A pangkat M dikali N Maka nanti ini akan sama dengan 4 dikali dengan setengah Oke, kemudian dikalikan lagi dengan Ki Pangkat 2 dikali setengah Kemudian dibagi dengan R pangkat 2 dikali dengan setengah Oke, maka itu hasilnya adalah P pangkat 2 Kemudian dikalikan Ki pangkat 1 ya Kemudian dibagi dengan R pangkat 1 Nah, ini adalah hasilnya untuk yang B Bentuk sederhananya ya Oke, baik Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya